Akhwan, Ustaz mohon bertanya bagaimana kiat-kiatnya agar kita tetap di sikoma sampai aja mengingat fitnah saat ini demikian besar Banyak orang yang dianggap berilmu memutarbalikan supaya Allah menghalalkan yang sudah diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan Kiatnya yang pertama, pelajari iman Pelajari iman Semangat mempelajari iman Karenanya diantara tujuan saya kenapa membahas tentang cabang-cabang keimanan Agar kita memiliki power iman kita Agar kita bisa memumpuk keiman kita Karenanya kalau kita ngaji hanya tematik Ngaji senengnya hanya membahas tentang manajemen hati Tentang muamalah Tapi gak suka ngaji masalah tauhi Tidak seneng, tidak betah ngaji masalah akhidah Tidak suka ngaji masalah tentang manhaj Maka yang seperti ini apa? Akan lemah imannya Akan lemah imannya Bahkan Sebagian orang-orang yang kadang-kadang mungkin berlabelkan Ustaz Atau kiai atau habib Yang kita mau mengetahui bagaimana manhajnya Bagaimana akhidahnya Lihat Kalau dia suka membahas masalah akhidah Masalah manhaj Maka diharapkan Itu yang akan memberikan motivasi dan kekuatan akhidah kepada dirinya dan kepada jemaahnya Tapi kalau sukanya membahas masalah muamalah, manajemen hati Tapi mengabaikan pembahasan akhidah Maka tidak akan mungkin menguatkan iman Tidak akan mungkin menguatkan iman Karenanya apa? Lihat bagaimana Nabi memahamkan akhidah kepada sahabat 23 tahun Nabi SAW memahamkan akhidah kepada para sahabat 23 tahun ini waktu yang lama Karena apa? Di antara tips agar kita memiliki Keistikomahan di atas akhidah yang benar Pahami akhidah dengan baik Semangat menghadiri kajian-kajian yang membahas akhidah Membahas prinsip dasar bagaimana beriman kepada Allah Bagaimana beriman kepada malaikat Bagaimana beriman kepada kitab kita Allah Beriman kepada para rasul Beriman kepada hari akhir Bagaimana berpegang di atas manhaj Bagaimana menjaga iman Ini harus di pelajari Harus di pelajari Yang kedua Sering-sering berdoa kepada Allah Karena realnya Nabi kita Muhammad mengajar kita Doa Dan Nabi pernah ditanya oleh sahabat Anas bin Manik Ditanya oleh istrinya Umm Salamah Rasul Kenapa engkau sering berdoa dengan doa ini? Setiap kali engkau berdoa Pasti doanya Maka Nabi menjawab Sesungguhnya hati kita itu dalam genggaman Dua jari Di antara jari Allah Allah akan memulak kembalikan hati kita Sesuai kehendaknya Karena ya kalau kita Kalau kita Jarang berdoa Dengan doa Sedangkan fitnah itu sangat 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 gencar Fitnah media sosial Fitnah dalam muamalah di masyarakat Sedangkan iman kita lemah Khawatir kita akan kembali kepada masyarakat Khawatir Jangankan dalam masyarakat Dalam rumah tangga saja ya Dalam rumah tangga saja Saya ada kisah Ada seorang Akhwat Ada kisah yang ini Langsung kepada saya Diceritakan kepada saya Ada seorang akhwat Dia punya sahabat Ada seorang akhwat Dia punya sahabat Yang dia dua orang akhwat ini Sama-sama hijroh Dulunya dia jahiliyah Tidak berhijab Kemudian dia hijroh Sama-sama hijroh Dan Allah pertemukan dengan jodoh yang Sama-sama apa Memahami sunnah Tetapi Temannya satu itu Ditinggal suaminya Yang suaminya harus bekerja Di luar daerah Yang dia sehari-hari Hanya sama anaknya Sehingga mungkin Ini baru-baru saja Di masa pandemi Yang mungkin ngaji Offline sudah tidak ada Keluar harus Merasa khawatir Sehingga suatu saat Temannya yang satu Bermimpi Mimpi bahwa temannya itu Futur Mimpi temannya apa Pokoknya mimpi yang jelek Bahwa temannya apa Mimpi tidak baik terhadap temannya Dia mendapati temannya itu Mimpinya apa Mimpinya bahwa temannya itu apa Kembali kepada masa apa Mau kembali kepada masa jahiliahnya Tetapi setelah dia mimpi Di pagi hari dia Bertanya kepada sahabat itu Langsung lihat Pian chat Dan dikatakan Bertanya bagaimana kabarnya Dia langsung Akhirnya apa Sahabat yang dimimpikan tadi Bercerita bahwa Saya sekarang lagi futur Gini-gini Karena mungkin faktor jauh dari suami Dikatakan Masya Allah Maka sahabat mengingatkan Untuk bersabar Dalam kondisi seperti ini Karena tadi bahwa Sering-sering berdoa kepada Allah Dengan Ya Muqalimalkum adalah Suatu kekuatan Karena yang mengingatkan hati kita Istiqamah itu Allah Maka mintalah kekuatan kepada Allah Yang ketiga Cari sahabat yang juga Sama-sama istiqamah Kalau kita mau Istiqamah di atas ketaatan Di atas sunnah Cari sahabat Yang juga istiqamah Jangan cari sahabat yang lemah Ya Maka jadilah anda sahabat yang kuat Yang bisa menyelamatkan sahabatmu Ketika futur Ketika lemah Yang khawatir dia kembali Kepada masa jahiliya Yang dulu semangat ngaji Enggak lagi ngaji Karena memang saya dapatkan Ada orang yang dulu Semangat ngaji Bahkan saya punya sahabat Dia dulu sama-sama di pondok Saya punya sahabat Sama-sama di pondok Ketika di pondok Masya Allah Kalau sholat Sabter depan Masya Allah Hapalan luar biasa Ketika keluar dari Dari pondok Kita masing-masing Ketempat yang berbeda Ketika bertemu Masya Allah Ternyata saya kaget Dia apa? Ngerokok Bahkan Gaya itu Gaya-gaya orang apa? Gaya orang-orang Apa? Eh kayak preman lah Masya Allah Sebagian bertapok Masya Allah Ini ada pondok Eh sahabat Sahabat saya ketika di pondok Artinya tadi Kadang-kadang ketika kita Berpindah satu tempat Dan kita salah memilih sahabat Salah memilih tempat bergaul Ini khawatir Akan Menjadikan kita kembali Kepada masa jahiliya Maka Selain kita berdoa Selain kita menguatkan akidah Pertama kali Kemudian berdoa kepada Allah Yang ketiga Cari sahabat yang baik Eh Dan yang keempat Di antar tipsnya Di antar tipsnya Eh Hindari sesuatu yang bisa merusak agama Hindari sesuatu yang bisa merusak agama Seperti Mau main apa? Seperti Apa contohnya? Membuka-buka media sosial Yang mungkin bisa merusak pemahamannya Kenapa? Subhat itu kan begitu gencar Apalagi dalam Di masa media sosial seperti ini Sangat mudah orang itu kembali Kepada kejahilihan Dikarenakan media sosial Maka berhati-hati dari media sosial Selanjutnya Tawakal kepada Allah Subhanallah Yang kelima Bertawakal kepada Allah Agar Allah menjadikan kita Orang-orang yang istiqamah di atas Ketaatan kepada Allah Subhanallah Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Terima kasih Subhanallah